Halo, welcome to my channel. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dengan update Marhaba Andriani YouTube channel. Minggu ini skip dulu jalan-jalannya ya, aku mau sharing-sharing story gitu loh kali ini. Karena banyaknya pertanyaan yang nanyain, gimana sih kak bisa sampai Turki dan menikah dengan warga negara Turki? Baiklah, jadi aku jawab ya sekarang. Jadi awal mulanya tuh aku dikenalin sama temen waktu aku jalan-jalan ke Turki. Jadi ceritanya tuh aku punya temen guide ya, dia tuh basenya di Istanbul. Nah, jadi aku tuh awal mulanya emang dikenalin sama temen aku yang guide ini. Pas ke Turki, jadi dia tuh semua yang handle dari tiket, semua visa dan hotel gitu ya. Semua akomodasi dia yang handle. Jadi guide ini yang nantar keliling Istanbul dan beberapa tempat lain di Turki rencananya. Nanti aku digabungin sama rombongan backpacker lainnya. Waktu itu aku emang berangkat sendiri ke Turkinya. Nah, kalian jangan nanya ya, berani banget berangkat ke Turki sendiri. Jadi geng, segini ya, aku tuh udah terbiasa ya jalan-jalan ke luar negeri sendiri. Waktu ke Jepang, Korea, Taiwan juga berangkat sendiri. Nah, aku gak khawatir sama sekali. Karena nanti ketemu juga sama temen-temen baru yang satu server dan sama tujuan sama kita. Dan aku tuh udah biasa seperti itu gitu. Dan paling gak buat kalian ya yang mau jalan-jalan ke luar negeri. Pas awal-awal tuh jangan langsung sendiri. Maksudnya awal-awal tuh kalau kalian belum pernah sama sekali jalan-jalan ke luar negeri. Jangan berangkat sendirian gitu loh. Pakai aja jasator. Kalau kalian takut gimana-gimana. Gak pusing mikirin akomodasi, udah ready semua, hotel makan, transportasi. Karena mereka kan udah pengalaman ngehindal semua itu kan ya. Dan awal-awal kalau bisa ya kalian pergi-pergi negara tetangga gitu. Yang deket-deket dulu. Yang gak perlu pake visa gitu. Jadi, belajar mengenal airportnya buat yang belum pernah naik pesawatnya. Jadi, nanti kalau pergi-pergi sendiri, kalian tuh gak bingung tata caranya gimana gitu loh. Tata cara boarding gimana, mau masuk pesawat gimana gitu kan. Jadi, kalian tuh gak gaptek gitu loh cara-caranya. Karena udah pengalaman. Di samping itu ya guys, kalau setempel jalan-jalan di paspor kalian tuh udah kelihatan banyak. Kedutaan tuh jadi percaya pas kalian apply visa. Jadi, lebih gampang gitu loh. Soalnya, bikin visa tuh biasanya kan suka di interview ya. Selain dokumen-dokumen harus dilengkapin ya. Tapi, kalau untuk negara-negara tetangga sih gak perlu visa ya. Cuma paspor doang. Tapi, kadang juga di interview pertama kali aku datang ke Turki itu naik Turki Airlines ya gengs. Tapi, naiknya dari Kuala Lumpur. Waktu itu pas dapet tiket murah ya. Jadi, dari Surabaya aku naik pesawat lokal Air Asia ke Malaysia. Dari KL by Turki Airlines itu kira-kira 11 jam 30 menit ya. Itu pesawat direct. Langsung. Jadi, gak transit-transit ke Abu Dhabi atau ke mana gitu ya. Kalau dari Surabayanya ke Kuala Lumpur itu 2 jaman. Kalau gak salah ya, udah lama banget. Jadi, lupa-lupa inget. Waktu itu tahun 2018 ya, dapet tiket harga 7 jutaan. Kalau naik dari Kuala Lumpur. Tapi, kalau dari Jakarta itu masih mahal tiketnya guys. Naik pesawat dari Surabayanya itu antara kalau gak salah 500 ribu kalau gak salah ya. Maaf aku agak lupa-lupa inget ya waktu itu. Nah, terus dari Surabaya ke KL itu kan kita transit ya istilahnya ya. Transit Kuala Lumpur ya. Buat nungguin pesawat ke Turki. Sama kayaknya itu udah diatur jamnya. Yang paling pas buat nunggu ganti pesawat itu kira-kira aku nunggunya 5 jaman. Itu udah yang paling aman ya. Karena nanti pesawat landing itu kan kita harus ngambil bagasi ya. Abis imigrasi, bagasi. Dan jari-jari lokasi boarding ke perangkatan Turki. Dis Airlines itu kita juga mau makan waktu kan ya. Nah, itu 5 jam itu udah cukup lah ya. Jadi, kita gak lari-lari kalau misalkan 2 jam atau 3 jam itu alamat lari-lari kalian ya. Gak mungkin lah ya. Waktu itu juga aku masih sempat sarapan pagi di Kuala Lumpur di airport. Terus lagi ini aku ada pengalaman menarik nih guys. Waktu boarding pass di Kuala Lumpur. Pas mau berangkat ke Turki ya. Tapi jangan ditiru ya. Jadi, gini ceritanya. Aku tuh hampir aja gak bisa berangkat ke Turki loh gara-gara tiket. Aku tuh cuma one way. Petugasnya tuh bilang gini. Kita gak bisa berangkatin anda ke Turki. Soalnya tiketnya cuma one way. Tiket pulangnya mana? Tapi kondisi waktu itu aku berusaha untuk tetap tenang. Soalnya aku tenangnya tuh kenapa? Karena aku udah ngantongin visa dan bawa uang saku. Dan aku gak ada masalah gitu. Kalau misalkan pada saat itu aku harus beli tiket pulang juga gitu loh. Dan aku bilang ke petugasnya gini. Yaudah kalau gitu sekarang aja kira-kira keburu gak aku? Kalau misalkan beli tiket pulang gitu. Dia bilangnya kayaknya gak keburu gitu. Kemudian petugasnya kan gak bisa ngasih keputusan kan. Dia manggil atasannya. Datanglah atasannya. Terus kita ngobrol dan aku ditanya. Tujuan aku ke Turki itu untuk apa ya? Aku jawab dong mau traveling. Dan aku ada agent travel yang jemput di Istanbul airport. Akhirnya dia ngebolehin. Tapi terus dia bilang gini. Tapi kita gak akan tanggung jawab. Kalau misalkan ada masalah di imigrasi Turki ya. Kalau misalkan dipulangin kita gak tanggung jawab. Dia bilangnya seperti itu. Oke no problem aku bilangnya kayak gitu. Nah waktu ke Turki itu aku pakenya kan visa on arrival ya. Jadi aku belinya itu online. Yang melalui temen aku yang guide dari itu. Visa on arrival itu masa berlaku kunjungannya 30 hari ya guys ya. Jadi sebelum 30 hari kalian tuh wajib hengkang dari Turki. Kalau enggak kalian bisa kena denda atau deportasi. Dilarang datang lagi ke Turki dalam jangka waktu yang gak bisa ditentukan ya. Tergantung berapa lama kalian overstay. Tapi nih guys. Pas aku udah sampai di Istanbul airport. Aku di bagian pengecekan pasportnya nih. Di imigrasi tuh bener-bener gampang banget. Dan gak ditanya macem-macem loh. Cuma habis sidik jari foto udah gitu aja. Dan aku gak ditanya apapun. Padahal dia tuh tau loh tiket pulang aku tuh gak ada. Berarti gak ada kendalakannya. Terus aku mikir gini. Mungkin dia ngeliat stempel luar negeri udah banyak. Dan gak pernah overstay gitu aja sih. Yaudah gitu aja. Sampai di imigrasi. Akhirnya aku ketemu sama temen aku itu. Yang guide itu yang mau ngajakin keliling Istanbul. Dan itu gak pake acara istirahat. Istirahat ya. Karena waktu itu kita backpacker ya. Jadi kemana-mana ya naik transportasi umum. Itu serunya backpacker. Terus kita jadi lebih tau jalan kemana-jalan kemana gitu. Dan cara-cara naik transportasi umum. Dengan cuma pake kartu metro. Nah ini baru nih ceritanya pas di pelabuhan itu ya. Yang ketemunya sama suami aku. Pas di pelabuhan ini temen aku itu. Yang guide ini ketemu sama suami aku. Dan mereka tuh saling kenal kan ya. Suami aku sama kakak iparnya gitu. Kebetulan waktu itu datang ke Istanbul. Dan banyak tuh ngeletus. Jadi nunggu mobil diperbaiki sambil ngetah deket pelabuhan. Itu rencananya mau naik ferry juga gitu. Jadi kita bareng-bareng. Dan disitulah mulai kenalnya ya. Kita akrabnya. Ngasih makan burung yang terbang di atas ferry. Itu kan kita jadi akrab jadinya. Padahal aku tuh sama sekali gak ngerti bahasa turki guys. Kita ngomongnya juga cuma pake bahasa isyarat gitu. Dan itu pake bahasa inggris terjemahan dia dari handphone. Kok kayak tarasan gitu ya jadinya lu juga. Akhirnya habis keliling Istanbul. Itu kan acara kita udah habis ya. Keliling-kelilingnya ya. Habis itu aku pergi ke Izmir. Sama guide dan temen-temen backpacker lainnya. Karena mereka juga penasaran juga Izmir kayak gimana. Jadi sekalian ketemu sama suami aku itu. Nah di Izmir dikenalin sama kakak perempuannya. Dia tuh seumuran sama aku. Sedangkan suamiku sendiri tuh usianya lebih muda 9 tahun dari aku. Jadi pada saat itu aku belum ada feeling sama suami aku ya. Karena aku liat usianya tuh jauh banget. Emang ganteng sih cuman usianya masih muda banget gitu loh. Udah selesai sampe Izmir. Kan visa aku berlakunya untuk 30 hari ya guys. Kita jalan-jalan cuma 2 minggu. Pas mau pulang aku pamit sama keluarga suamiku. Terus bilang kok cepet banget udah mau balik. Terus aku jawab ya soalnya cuma 2 minggu aja. Tapi sebenernya visa aku kan masih belum sampai 30 hari ya. Terus si kakaknya bilang gini. Udah jangan pulang dulu kamu tinggal disini aja. Nginep di rumah nanti aku antar jalan-jalan gitu. Kalau udah 30 hari baru pulang. Biar aku ada temennya di rumah nanti aku ajarin masak-masakan Turki. Dia bilangnya sih kayak gitu. Aku inget banget. Yaudah akhirnya aku setuju dan tinggal di Izmir sama keluarga suami aku itu. Sama kakak perempuannya itu kan dia udah nikah ya. Punya anak buah. Aku pikirnya gini. Ada peluang aku gak bakal sia-siain gitu aja. Los aja 30 hari. Udah. Udah dapat makan gratis. Tidur gratis. Jalan-jalan gratis. Rezeki kok ditolak ya gak sih. Jadi tapi aku juga bawa uang sendiri kok guys. Uang saku ya untuk keperluan traveling aku. Ya paling gak itu bisa untuk sebulan. Tapi selama aku tinggal di keluarga kakaknya ini. Dia ini bener-bener ngejamu tamu tuh sebaik mungkin. Aku gak tau sih kalau keluarga Turki lainnya ya. Tapi kalau keluarga kakak suamiku ini bener-bener tamu adalah raja gitu loh. Suami kakaknya juga baik banget. Kadang juga aku bantu belanja. Tapi mereka gak mau. Aku ngeluarin duit sepaya sharepun waktu itu. Terus ini ada cerita lagi nih ya. Waktu suami aku kerja nih kakaknya cerita ke aku. Jadi usut punya usut. Kata kakaknya. Ini ternyata suamiku dulu tuh LDR sama orang Indonesia juga. Tapi udah putus karena udah 3 tahun LDR. Sampai dikirim uang buat datang ke Turki. Tapi gak datang cuma p-p-p doang. Yang akhirnya suamiku udah hilang kepercayaan sama sekali ya. Dan waktu itu sebenernya tuh aku gak ada feeling sama suamiku. Cuman batin aja nih orang ganteng banget. Cuma biasa aja gitu temen aja. Soalnya aku tau usianya lebih mudah jadi aku kayak ill feel gitu. Soalnya juga cerita dia ini abis putus sama ceweknya gitu. Dia mau cari istri. Kakaknya bilang kayak gitu waktu itu. Tapi entah itu bercanda atau sesungguhan aku gak ngerti. Dia mau cari istri gitu. Kamu mau cari suami gak gitu. Sebulan aku di Turki. Itu suami aku. Kayak aku tuh mau pulang. Tapi dia tuh kayak ngerasa kayak kehilangan gitu. Kita kan bareng-bareng gitu. Jalan bareng gitu. Jangan pulang kamu kapan balik lagi kesini gitu katanya. Dia bilangnya kayak gitu. Suami kayak melu banget gitu. Dan kalian tau gak sih aku sama suami aku tuh beda usianya itu 9 tahun. Jadi dia lebih muda 9 tahun dari aku. Dan dia gak masalah sih gak masalahin usia gitu. Ceweknya yang dulu pernah usianya juga sama kayak aku. Bahkan itu guru dia. Guru sekolahnya dia. Nah pada akhirnya aku mesti balik ke Indonesia kan ya. Udah 28 hari dan waktu pulang diantar sama suami aku naik bus ke Istanbul. Dari Izmir. Karena mobilnya bermasalah. Jadi ya kita terpaksa naik bus. Terus ya kita ngobrol-ngobrol tentang ceweknya dia aja waktu itu di perjalanan. Kok bisa kenal sama orang Indonesia gini-gini. Terus aku inget waktu itu wajahnya sedih banget ya pas aku mau pergi. Yang dia pengen aku tuh balik lagi ke Turki. Terus aku jawab. Kapan-kapan insya Allah aku turki lagi ya. Tapi gak tau kapan. Aku bilang gitu. Baiklah gengs itu tadi story aku waktu pertama kali kenal sama suami orang Turki ya. Yang ya masih bertahan sampai saat ini Alhamdulillah. Ini segera cerita aja ya. Barangkali kalian saat ini lagi LDR-an juga sama orang Turki. Atau bulan lain dari negara lainnya. Semoga membantu dan bisa jadi inspirasi buat kalian. Oke gengs terima kasih udah nemenin aku ngedongeng ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Jangan sungkan untuk bertanya. Buat yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Buat kemajuan channel ini. Akhir kata walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asya kalen.